Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Daripada berita harian Kenyataan sedekah Abdul Hadi tidak boleh terima Kuala Lumpur, International Malaysia TIM menuntut siasatan negara Segera dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegara Suah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Berhubung kenyataan sedekah pada musim pilihan raya Yang dibuat Tan Sri Abdul Hadi Awang kemarin Presidennya Muhammad Mohan Berkata TIM mempersoalkan kenyataan Presiden PAS itu Kerana ia langsung tidak boleh terima Siapa segelintir individu ini Mereka ini mewakili siapa Kenyataan Abdul Hadi Awang mengenai terpulang kepada orang Awam yang ingin memberikan sumbangan Katanya kepada bah di sini hari ini Mengulas lanjut Muhammad berkata Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 di bawah Seksyen 10E jelas memperuntukkan bahawa Perbuatan seperti itu sebelum Sebelum, semasa atau selepas pilihan raya secara langsung Atau tidak langsung boleh disifatkan bersalah Atas kesalahan menyogok Jadi kami TI Malaysia Menyuruh pihak SPR dan SPRM Menyasat kes ini dengan segera Katanya Kelemarin Abdul Hadi dilaporkan Berkata pengagihan uang oleh segelintir individu Kepada pengundi ketika pilihan raya umum ke-15 PRU-15 adalah sedekah dan tidak menyalahi peraturan pilihan raya Abdul Hadi berkata Pemberian itu adalah hak orang Awam yang ingin memberikan sumbangan Malah berkata undang-undang sudah menatapkan Bahawa setiap calon dan wakil calon Tidak boleh memberi uang ketika berkempen Oke salam sejahtera Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini sama kongsikan kepada anda Daripada Astro Awani Bonus penjawat awam di semua negeri Tidak akan dikenakan cukai PM Kucing Pemberian bonus kepada kalang kakitangan awam Di semua negeri akan dikecualikan cukai Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Menjelaskan Menjelaskan keputusan dibuat atas pertimbangan bahawa Bonus penjawat awam adalah tidak tinggi dan tidak wajar dikenakan cukai Saya fikir musibah kerana bonus itu tidak tinggi Jadi oleh itu bonus akan dikecualikan daripada cukai dan ini terpakai kepada semua penjawat awam Di seluruh negeri Katanya dalam sidang media Pacar, mosyarat, majlis tindakan Pelaksanaan ME63 di Dewan Undangan Negeri Sarawak di sini Untuk rekod cadangan pengkecualian cukai ini diusulkan Sarawak dan Sri Abang Johari Tun Openg Dalam pertemuan kedua Pemimpin ini semalam Jelas Anwar Walaupun ia dicadangkan untuk Sarawak Tetapi keputusan itu terpakai untuk semua penjawat awam di negara ini Sekian terima kasih jika anda suka dengan video ini Sila like, komen, dan share kepada rakan-rakan anda Supaya mereka tidak akan ketinggalan info-info menarik daripada channel ini Dan bantu channel ini supaya berkembang seperti bulan mengembang Thank you Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian Ismail Sabri buat lain Cakap lain Nur Jazlan Johor baru Tindakan naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob Mempertikaikan ketetapan Jawatan Presiden dan timbalan Presiden Tidak dipertandingkan Disifatkan sebagai pelik Timbalan pengurusi UMNO Johor Datu Nur Jazlan Muhammad Berkata ketika proses pengundian Usul itu dibuat Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri Turut berdiri Menyokong dua jawatan Utama itu tidak dipertanding Katanya Berpunyai Nah kalau sudah setuju Datu Sri Datu Sri Muhammad Khalid Datu Sri Muhammad Khalid Nur Din Dan Madzir Datu Sri Madzir Khalid Tapi nama Ismail Sabri tidak ada Dia kena terima hatika Mungkin Presiden Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi Sudah hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap beliau Sebab macam-macam perkara yang dibuat Menongkah arus sepanjang jadi Perdana Menteri Daulo Mungkin itulah harga yang dia perlu bayar Perlu dibayar bila selama ini terlalu mengikut Telunjuk Muhyiddin Tan Sri Muhyiddin Yassin Berbanding arahan parti selama Dia menjadi wakil UMNO sebagai PM Katanya hari ini Dalam pada itu Nurul Jazlan yang juga Terima kasih telah menonton